Bak penari, ratu narkoba Ole meliuk-liuk dalam irama rancak dentuman musik hukum menghindari hukuman mati. Hasilnya, liukan perempuan asal Cianjur itu membuatnya terhindar dua kali dari hukuman mati. Ole mulai menginjakan kaki di Jakarta selepas lulus ma pada pertengahan tahun 1990-an dan menjadi DJ di berbagai tempat hiburan malam. Jalan hidupnya layaknya penari yang meliuk-liuk mengikuti irama musik menjadi alur kehidupan yang penuh dengan cerita hitam. Berikut liukan Ole sebagaimana dirangkum dalam catatan Detikom, Selasa, 3 Februari 2015. 1997 Ole bertemu dengan WN Pantai Gading, Tajudin alias Tony dan menikah. Belakangan, Tony merupakan bandar narkoba kelas wahid dan mereka berdua lalu menjadi sepasang mafia narkoba kelas atas dengan jaringan perdagangan antar negara. Ia juga merekrut saudaranya untuk menjadi anggota sindikat yaitu Rani Andriani dan Dhani Setia Maharwan. 12 Januari 2000 polisi mulai mengendus sepak terjang Ole. Lalu digelarlah operasi dan polisi menangkap Ole ketika sedang bersantap di Resto Cepat Saji Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu, Ole mengantarkan Rani dan Dhani yang akan membawa narkoba ke Inggris 3,5 kg heroin di tas Rani dan 3 kg kokain di tas Dhani. Dari mulut mereka, Ole memberitahu keberadaan suaminya, Tony. Polisi lalu menyisir daerah Cipat T, Jaksel dan terjadilah adu tembak. Tony terjungkal terkena timah panas dan tewas. Polisi lalu menyasar rumah Ole di Bogor dan ditemukan 3,6 kg heroin. Agustus 2000 pengadilan negeri, PN, Tangerang menjatuhkan hukuman mati kepada Ole, Rani dan Dhani. Fonis ini dikuatkan oleh banding, kasasi hingga penginjauan kembali, PK. 2012 Presiden SBY menerima grasi Ole dan Dhani dan mengubahnya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Untuk menghindari hukuman mati itu, Ole meminta bantuan pengacara Flamboyan Farhad Abbas. 2013 DNN menggelar operasi senyap dan berakhir ke LPOE kembali di Ciduk Aparat karena rekeningnya dipakai dalam lalu lintas transaksi narkoba. 28 Agustus 2014, Ole kembali diadili di PN, Tangerang. 14 Januari 2015, Rani dipindahkan dari Lapas, Tangerang ke Nusa Kambangan. 18 Januari 2015, Rani dieksekusi mati. 2 Maret 2015, Majelis Hakim PN Tangerang yang diketuai Bambang menyatakan Ole, terbukti melakukan transaksi uang terkait narkotika dan ancaman maksimal sesuai UU adalah 15 tahun penjara. Karena sudah dihukum seumur hidup, Bambang tidak menjatuhkan hukuman 15 tahun itu dan menjatuhkan hil. Hukuman di atas penjara seumur hidup adalah hukuman mati. Jaksa tidak tinggal diam dan langsung menyatakan banding. Jaksa yang ole mengendalikan narkoba dari balik penjara dan bisa dijatuhi hukuman mati. Kami tetap yakin keadilan akan ada hingga tingkat banding, kata kuasa hukum Mola, Troy Latukonsina. Halaman 1-2 1-2 Kami tetap yakin keadilan akan ada hingga tingkat banding.